Nah pemirsa sebanyak 45 perguruan tinggi di Indonesia bersaing dalam kontes mobil heman energi tingkat nasional 2018 yang digelar di kampus Universitas Negeri Padang. Kontes mobil ini merupakan event tahunan terbesar inovasi mahasiswa sekaligus menjadi ajang untuk melombakan mobil-mobil kreasi mahasiswa dari berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Aineo Sumatera Barat edisi Senin 3 Desember 2018. Saya Iftita Rabib Sertas, gina pekerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sejak Sabtu pagi, areal kampus Universitas Negeri Padang disulap menjadi sirkuit untuk lintasan balap bagi peserta kontes mobil heman energi tingkat nasional 2018. Kontes mobil heman energi ini berlangsung hingga pada minggu pagi kemarin. Sebanyak 71 tim finalis yang berasal dari 45 perguruan tinggi di Indonesia dipastikan ikut tampil di bagian event ini. Mbak Ajang Formula 1, satu persatu mobil kreasi mahasiswa ini melaju di lintasan pacu. Namun, dalam balapan ini tingkat kecepatan mobil tidak menjadi penilaian juri, melainkan mobil yang berhasil melintasi 7 lap dengan menggunakan bahan bakar terhemat dan teriritlah yang menjadi juaranya. Mobil dalam ajang kontes mobil heman energi ini juga dibagi menjadi 4 kelas, berdasarkan motor penggerak yang digunakan, yaitu motor pembakaran dalam, gasolin atau bensin, etanol, diesel, dan listrik. Kontes mobil heman energi 2018 ini sebelumnya dikenal dengan nama Indonesia Energy Marathon Challenge yang merupakan agenda rutin Tahunan Kemendristek Diktik. Kontes yang dimaksudkan mencari inovasi baru dalam menerapkan teknologi heman energi ini memperlombakan dua kategori berdasarkan jenis kenderaan, yaitu urban dan prototype. Kontes mobil heman energi yang kita konteskan di sini adalah heman energi. Yang dicari itu adalah heman energi pada ajang ini. Bukan kecepatan yang diutamakan di sini, melainkan yang diutamakan adalah kehematan dari energinya. Ya, mobil-mobil peserta ini memang dirakit sendiri oleh timnya, mulai dari bodi, sasis, dan lain-lain. Namun, mesinnya itu biasanya memakai dari pabrikan. Ya, penilaiannya yang untuk kontes mobil heman energi ini adalah beserta khusus yang untuk tahun 2018 ini, KMAI khusus KMAI 2018 ini, yaitu harus menyelesaikan tujuh kali putaran atau tujuh led dengan waktu 20 minit. Nanti baru diukur berapa energi yang dihabiskan selama satu kali res. Untuk bahan bakarnya jenisnya? Ya, untuk bahan bakar kita ada empat jenis sumber energi. Yang pertama itu diesel, yang kedua itu ada gasolin, ada etanol, dan ada listrik. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!